Intro Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Ketika dari kelas 3A Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Di sini saya akan meresumkan buku dasar-dasar ilmu politik Dari Prof. Dr. Miriam Budiarjo Yang dimana pada bab 1 dimenjelaskan tentang sifat, arti, dan hubungan ilmu politik Dengan ilmu pengetahuan lainnya Yang pada poinnya adalah Yang pertama adalah perkembangan dan definisi ilmu politik Apabila ilmu politik dipandang semata-mata Sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial yang memiliki dasar Maka dapat dikatakan ilmu politik masih muda Maka ilmu politik masih muda usianya Karena berlahir pada akhir abad ke-19 Akan tetapi apabila ilmu politik dipinjau dalam rangka yang lebih luas Maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya Di Yunani kuno mengenai negara sudah ada mulai pada tahun 1450 sebelum masehi Di Indonesia kita mendapat beberapa karya tulis yang membahas sejarah dan penegaraan Seperti naga rata agama yang ditulis pada masa majapahit sekitar abad ke-13 dan abad ke-15 masehi Dan pada abad tanah jawi di negara-negara benua Eropa seperti Jerman, Australia, dan Perancis Bahasa mengenai politik dalam abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum Perkembangan yang berbeda terjadi di Amerika Serikat Mula-mula tertanaan Yudiris seperti di Eropa memengaruhi bahasa-bahasan politik Dan akan tetap di lama-lama timbulnya hasrat yang kuat untuk membahas diri dari tertekanan Yudiris itu Kemudian ada ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan Pada awalnya para sarjana ilmu sosial cenderung untuk merumuskan definisi yang umum sifatnya Mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi Mengenai pokok pemikiran tertentu Kemudian ada definisi ilmu politik Yang dimana ilmu politik adalah ilmu mempelajari politik atau kepolitikan politik dalam suatu negara Berkaitan dengan masalah kekuasaan Pengambilan keputusan Pengambilan keputusan kebijakan publik dan alokasi distribusi keputusan Namun demikian pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya Dalam definisi ilmu politik ada terdapat negara Yang dimana negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah Yang sah dan ditaati oleh rakyatnya Kemudian ada kekuasaan Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memperanggaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain Sesuai dengan keinginan para pelaku Kemudian ada kepengambilan keputusan Keputusan adalah hasil dari pembuatan pilihan diantara beberapa alternatif Sedangkan istilah pengambilan menunjukkan pada proses terjadinya keputusan itu tercapai Kemudian ada kebijakan umum Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu Kemudian ada hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya Yang dimana hubungan ilmu politik dan ilmu pengetahuan lainnya terdapat dua poin yaitu sejarah dan filsafat Sejarah merupakan hal yang paling penting bagi ilmu politik Oleh karena itu menyumbang bahan yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diporoleh lebih lanjut Kemudian ada filsafat ilmu politik erat hubungannya dengan filsafat politik Yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki Hal asal mula dan nilai dari negara Filsafat politik juga mencakup dan erat hubungannya dengan moral, filosofi, atau etika Kemudian ada hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya Yaitu ilmu sosiologi Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya Memahami latar belakang susunan dan pola kehidupan sosial Dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat Yang kedua antropologi Menyumbang pengertian dan teori tentang kehidupan Serta perang berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana Kemudian ada ilmu ekonomi Ilmu ekonomi menjadi salah satu cabang ilmu sosial yang sering digunakan untuk penyusunan perhitungan-perhitungan ke depan Kemudian ada psikologi sosial Dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi Turut menentukan hasil suatu keputusan dalam kehidupan politik dalam penegaraan Bagaimana sikap dan harapan masyarakat Kemudian ada geografi Faktor-faktor yang berdasarkan geografi seperti perbatasan Strategis desakan penduduk Daerah pengaruh dan mempengaruhi politik Yang terakhir adalah ilmu hukum Ilmu hukum sejak dulu Sejak dulu kalah Erat hubungannya dengan ilmu politik Karena mengatur dan melaksanakan undang-undang Merupakan salah satu kewajiban negara yang penting Kemudian ada Kemudian yang kedua Kemudian kita beralih kepada bab dua Yaitu konsep-konsep politik Di mana terdapat teori politik Yang teori politik adalah bahasa dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik Cara-cara mencapai tujuan itu Kemungkinan-kemungkinan Dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu Dan kewajiban-kewajiban yang mengakibatkan Yang diakibatkan oleh tujuan politik itu Kemudian ada negara Negara merupakan suatu daerah Teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat Dan yang menghasilkan Berhasil menuntut dari warga negara ketaatan Pada peraturan perundang undangan Melalui pengusahaan monopolis terhadap kekuasaan yang sah Kemudian ada unsur-unsur negara Unsur-unsur negara mencakup wilayah, penduduk, pemerintah, dan keraulatan Kemudian ada tujuan dan fungsi negara Tujuan dan fungsi negara yaitu melaksanakan Pertiba negara tidak berpendek sebagai stabilisator Kemudian mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu rentetan realita Kemudian pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar Selanjutnya menegakkan keadilan hal ini dilaksanakan melalui badan-badan beradilan Kemudian ada istilah negara dan istilah politik Konsep sistem politik merupakan pokok dari gerakan pembaharung yang timbul dalam BKD 50-an Dihanggap seperti hanya organisme dalam ilmu biologi Terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung pada yang lain saling mengadakan interaksi Kemudian yang terakhir ada konsep kekuasaan Selanjutnya kita beralih ke bab 3 Selanjutnya kita beralih kepada bab 3 yaitu berbagai pendekatan dalam ilmu politik Yang pertama pendekatan legal atau institusional Pendekatan legal mulai berkembang pada abad ke-19 pada masa sebelum perang dunia ke-2 Dalam pendekatan ini negara menjadi fokus-fokus terutama segi konstitusional dan yudirisnya Kemudian kedua pendekatan perilaku Pendekatan perilaku mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an Selanjutnya kita beralih ke bab 3 yaitu berbagai pendekatan dalam ilmu politik Yang pertama pendekatan legal atau institusional Pendekatan legal mulai berkembang pada abad ke-19 pada masa sebelum perang dunia ke-2 Dalam pendekatan ini negara menjadi fokus-fokus terutama segi konstitusional dan yudirisnya Kemudian yang kedua pendekatan perilaku Mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an sesuai perang dunia ke-2 Salah satu pemikiran fokus dari pendekatan perilaku adalah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal Pendekatan ini tidak menganggap lembaga-lembaga formal sebagai titik sentral atau sebagai aktor yang independen Tapi hanya sebagai kerangka bagi kegiatan manusia Kemudian ada pendekatan neomarsis Pada awal medawa dasar warsah 1960-an di Eropa Barat timbul perhatian baru terhadap tulisan Marx Mereka berpendapat bahwa keseluruhan gejala-gejala sosial merupakan suatu kesatuan yang tidak boleh dibagi-bagi Seperti politik terlepas dari ekonomi, ekonomi terlepas dari kebudayaan, dan sebagainya Kemudian yang keempat ada teori ketergantungan Teori ketergantungan adalah sekelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara, dunia pertama, dan dunia ketiga Kelompok ini berpendapat bahwa imperialisme masih hidup Tetapi dalam bentuk lainnya yaitu dominasi ekonomi dari negara-negara kaya terhadap negara-negara yang kurang maju Kemudian yang kelima, pendekatan pilihan rasional Kemudian yang kelima, pendekatan pilihan rasional Pengikut pendekatan ini menimbulkan kejutan karena menyenangkan bahwa mereka telah pengikut pendekatan ini menimbulkan kejutan karena menyenangkan Kemudian yang kelima, pendekatan pilihan rasional Kemudian yang kelima, pendekatan pilihan rasional Itu ya institusionalisme baru bagi penganut institusionalisme Masalah ialah bagaimana membentuk institusi yang dapat menghimpun secara efektif sebanyak mungkin prevensi dari aktor untuk menentukan kepentingan kolektif Terima kasih keluar dulu P.O.P. ada ku kerja Tunggu, 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 tunggu Ada, ntar Kasih keluar dulu P.O.P. Kemudian kita masuk pada bab ke... Kemudian kita masuk kepada bab keempat yaitu konsep demokrasi Beberapa konsep mengenai demokrasi Demokrasi ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi komitif Terpimpin demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi sofi, demokrasi nasional, dan sebagainya Kemudian ada demokrasi konstitusional Sirikas dari demokrasi ini ialah bergagasan bahwa pemerintahan demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya Dan tidak sewenang-wenang bertindak terhadap warga negaranya Kemudian ada sejarah perkembangan Pada pemerintahan pertumbuhan demokrasi Kita mencapai beberapa asas yang nilai-nilai mengenai demokrasi dari kebudayaan, imunikuno, dan kebebasan beragama oleh aliran reformasi Kemudian ada demokrasi konstitusional abad ke-19 negara hukum klasik Sebagai akibat dari keinginan yang menyelenggarakan hak kesimbul gagasan bahwa cara yang terbaik itu membatasi kekuasaan pemerintah ialah suatu konstitusi Kemudian ada pada demokrasi konstitusional abad ke-20 role of law yang dimas Dalam abad ke-20 terjadi perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar Pergegasan bahwa pemerintahan dilahirkan campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi Lambat laun perubahan menjadi gagasan bahwa pemerintahan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat Dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial Kemudian ada perkembangan demokrasi di Indonesia-Asia, Pakistan, dan Indonesia Pakistan lahir pada tahun 1947 Pakistan terdiri atas dua bagian Pakistan bagian barat dan Pakistan bagian timur Yang satu sama lain terikat karena persamaan agama yaitu agama Islam Tidak lama sudah tercapainya kemerdekaan Kloper kemerdekaan Muhammad Ali Jina meninggal dan kematiannya pada tahun 1951 Dengan terbunuhnya Likwat Ali Khan Partai politik yang dalam masa prakemerdekaan telah mempelopori berdirinya Pakistan sebagai negara terpisah dari India Dengan demikian Pakistan mengalami krisis kepemimpinan dan keadaan stabilisasi politik Kemudian ada Indonesia Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami kesengkurat dipandang dari sudut Perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam empat masa yaitu Masa Republik I pada tahun 1945-1959 Masa Republik II yaitu 1959-1965 Masa Republik III 1965-1998 Kemudian yang terakhir masa Republik IV 1998 dan hingga sekarang Kemudian kita masuk ke bab empat yaitu komunisme Demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme Yang pertama yaitu ajaran Kerelmas Dari Jerman banyak mengancam keadaan ekonomi dan sosial sekalini di India Karena itu ia menyusun teori yang menurutnya didatari hukum, hukum India dan utopia Ia menamakan ajarannya sosialisme India Mark membuat suatu buku bernama Friends Angels Bersama Friends Angels dan diantaranya yang terkenal adalah Menifosto Komunis Dan Deskapital Tulisan-tulisan mencakup hampir semua segi kehidupan masyarakat Banyak teori serta ramalan Mars telah dibuktikan kebenarannya secara India Dan dalam dunia India hanya merupakan salah satu dari sekian banyak teori Yang telah timbul dalam sejarah perkembangan teori-teori sosial lainnya Akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa sebagai ideologi gagasan Gagasannya sampai masa ini masih banyak berpengaruh Banyak pengaruhnya di dunia barat Malahan mengalami perkembangan baru dengan nama teori baru Selanjutnya kita memasuki pandangan demo Pandangan perkembangan Kemudian kita memasuki pandangan mengenai negara dan demokrasi Tolongan Komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara Negara dianggapnya sebagai satu alat pemaksa yang akhirnya akan melenyap sendiri Dengan munculnya masyarakat Komunis Kata Marx dan Engels Negara tak lain tak Dan tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh Oleh satu kelas untuk mendes kelas lain Dan dikatakan bahwa negara hanya merupakan suatu lembaga transisi Yang dipakai dalam perjuangan untuk mendes lawan-lawan dengan kekerasan lainnya Negara akhirnya akan menyak pada saat komunisme tercapai Karena itu tidak ada lagi yang dipindas Selanjutnya demokrasi rakyat Demokrasi rakyat menurut peristilah komunis Demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar Menurut Georg Dimitrov Demokrasi rakyat merupakan arah dalam masa transisi Yang bertugas untuk menjamin peran negara ke arah sosialisme Ketiri demokrasi rakyat berbentuk dua Yaitu suatu wadah from persatuan Yang merupakan landasan kerjasama dari partai komunis Dengan golongan lainnya dalam penguasa Dan yang kedua penggunaan beberapa lembaga pemerintah di negara lain Di China gagasan demokrasi rakyat dipengaruhi oleh pemikiran Mao Zedong Selanjutnya demokrasi nasional Pada akhir tahun 1950-an Kaum komunis meninjau kembali pertumbuhan dengan cara Dengan negara-negara Asia dan Afrika yang telah mencapai kemerdekaannya Pola perbuatan kekuasaan secara langsung ternyata mengalami kegagalan Ini mendorong kaum komunis melahirkan konsepsi baru perubahan sikap ini Berdasarkan konsep bahwa kemenangan komunis dapat disapai melalui transisi damai Selanjutnya kita masuk kepada kritik terhadap komunisme Dan rututuhnya kekuasaan komunis Yang dimana kecaman terhadap komunisme datang baik dari kelanganan komunis dan anti-komunis Maupun dari dunia komunis itu sendiri Dari keangan komunis sendiri dikenal dengan polai Yugoslavia Selain itu di beberapa negara Eropa Timur sedang diperjuangkan perubahan-perubahan di bidang ekonomi Di unit Soviet sendiri akhir-akhir ini terdengar pula suara kritik dan perbedaan pendapat Keruntuhan resim komunis sejak tahun 1989 Di berbagai negara munculnya beragam teori dan penjelasan Dan dengan berbagai pendekatan Beragam pendekatan itu menjelaskan kejatuhan resim komunis Karena faktor gorbansfet halaman 139 dan sampai 165 Selanjutnya kita masuk kepada bab kelima Yaitu undang-undang dasar Undang-undang dasar Sifat dan fungsi undang-undang dasar Yaitu undang-undang dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab Dari berbagai alat kenegaraan dan juga menentukan batas-batasan Batas-batasan berbagai kekuasaan dan hubungan diantaranya Selanjutnya konstitusionalisme Konstitusionalisme ide pokok Yaitu ide pokok konstitusionalisme adalah bahwa Pemerintah perlu dibastasi kekuasaan Agar penyelenggaraan tidak bersifat sewenang-wenang Dan itulah timbul konsep The constitutional standing Dimana undang-undang dianggap sebagai institusi yang paling efektif Untuk melindungi warganya melalui konsep rule of law dan right start Selanjutnya kita memasuki ciri-ciri undang-undang Yaitu undang-undang memiliki ciri-ciri Seperti organisasi negara Yang kedua hak-hak asasi manusia Tiga prosedur mengubah undang-undang Empat ada kalanya membuat tarangan untuk mengubah sifat Sifat tertentu dari undang-undang Yang terakhir adalah merupakan aturan hubungan tertinggi Yang mengikat semua warga negara dan lembaga-lembaga negara Tanpa terkecuali Kemudian ada undang-undang dasar dan konvensi Konvensi adalah aturan perlaku penegaraan Yang didasarkan tidak keadaan undang-undang Melanginkan pada kebiasaan-kebiasaan ketata negaraan Dan kepresiden Konvensi ada dalam semua sistem undang-undang Dan biasanya memberikan panduan Ketika aturan formal tidak memadai Atau tidak jelas dan dalam konteks undang-undang dasar Untuk yang tidak tertulis Konvensi merupakan hal yang signifikan Karena ia memberikan Ia memberikan arahan tentang prosedur kekuasaan Dan kewajiban dari institusi-institusi Utama negara Dan dengan demikian Ia mengisi adanya Ia mengisi adanya Kekosongan dalam hukum Yang termodifikasi Selanjutnya Pergantian undang-undang dasar Ada salahnya suatu undang-undang Dibatalkan atau diganti dengan yang baru Hal semacam ini terjadi Jika dianggap bahwa undang-undang dasar yang ada Yang ada tidak lagi mencerminkan konstelasi politik Atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat Misalnya negara Prancis dan di negara komunis Pergantian undang-undang dasar mencerminkan Tercapainya tahap tertentu dalam perjuangan Untuk mencapai masyarakat komunis di Indonesia Kita telah melalui lima tahap pembangunan undang-undang dasar Yaitu pada tahun 1945 Undang-undang dasar Republik Indonesia Yang de facto hanya berlaku di wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera Kemudian pada tahun 1949 Undang-undang dasar Republik Indonesia Yang berlaku di seluruh Indonesia Kecuali Irian Barat Kemudian tahun 1950 Undang-undang dasar Republik Indonesia Yang berlaku di seluruh Indonesia Kecuali Irian Barat Selanjutnya 1959 Undang-undang dasar Republik Indonesia Indonesia yang berlaku di seluruh Indonesia Kecuali Irian Barat Tahun 1929 Untuk Undang-undang Republik Indonesia 1945 Undang-undang ini Mulai 1929 berlaku di seluruh Indonesia Termasuk Irian Barat Selanjutnya yang terakhir Tahun 1999 Undang-undang dasar 1945 Dengan amandemen Dalam masa reformasi Selanjutnya Supremasi Undang-undang dasar Berbeda dengan Undang-undang biasa Undang-undang dasar dibentuk Menurut Menurut cara yang istimewa Dan dengan adanya gagasan Undang-undang merupakan hukum tertinggi Yang harus ditahati baik oleh rakyat Maupun alat-alat perlengkapan negara Selanjutnya Undang-undang dasar Tidak tertulis Dan Undang-undang dasar tertulis Suatu undang-undang umumnya Di CU tertulis Bila merupakan suatu naskah Sedangkan Undang-undang tak tertulis Tidak merupakan suatu naskah Yang banyak dipengaruhi oleh tradisi Dan konfensi Oleh karena itu Undang-undang dasar tertulis Adalah Undang-undang bernaskah Sedangkan untuk Undang-undang tak tertulis Adalah Undang-undang bernaskah Kemudian ada Undang-undang dasar Yang fleksibel Dan Undang-undang dasar yang kaku Undang-undang dasar juga Undang-undang dasar yang fleksibel Adalah bagasan mengenai Undang-undang Yang fleksibel berdasarkan Konsep supremacis Parlemen Sedangkan di Undang-undang Undang-undang dasar yang kaku Undang-undang yang biasanya Hasil kerja dari suatu konstitut Yang dianggap lebih tinggi kekuasaannya Daripada Parlemen Karena memiliki kekuasaan Membuat Undang-undang Selanjutnya Undang-undang dasar Indonesia Dari sejarah ketenegaraan Indonesia dapat diketahui bahwa Undang-undang dasar yang berlaku Telah beberapa kali berganti Dan terdapat tiga krisis yang langsung Melibatkan Undang-undang dasar Ketama pada bulan November 1945 Susten pemerintahan presidencial Diubah menjadi sistem Pemerintahan parlementer Kedua Juli 1959 Kita kembali ke Undang-undang dasar 1945 Ketiga 1999 Sampai tahun 2000 Terjadi empat amandemen Yang banyak mengubah Sistem kenegaraan kita Selanjutnya kita masukin Pada bab ke enam Pada bab ke tujuh Yaitu Hak asasi manusia Perkembangan Perkembangan hak asasi manusia Di Eropa Yaitu Di Eropa Barat Pemikiran mengenai hak asasi Berawal dari abad ke tujuh belas Dengan timbulnya Hukum konsep alam Selanjutnya Kita memasuki Bab ke tujuh Yaitu hak asasi manusia Hak asasi manusia Tak hak-hak alam Akan tetapi Sebenarnya beberapa abad sebelumnya Yaitu pada masa Pertengahan Pada masa Pada zaman Pertengahan Masalah hak manusia Mulai mencuat di Inggris Pada tahun 1215 Tanda tangan Sebuah perjanjian Makna carta Makna carta yang dianggap Sebagai tonggak sejarah Dalam perkembangan Dalam perkembangan Demokrasi di Barat Kemudian ada hak asasi manusia Pada abad ke-21 Dalam perkembangan Berikutnya Terjadi perubahan Dalam pemikiran hak asasi Antara lain Karena terjadinya Depresi besar Pada tahun 1929 Sampai 1934 Dan terjadi di Amerika Dan di Jerman Timbulnya Nasisme Yang Dibimpin oleh Aldog Hilmeter Kemudian Ada hak asasi manusia Di Indonesia Yaitu Yaitu Pada masa Yaitu Hak asasi Hak asasi manusia Di Indonesia Yaitu Pada masa Demokrasi Parlamenter Diskusi dilakukan Menjelang Dirumuskannya Undang-Undang Dasar 1945 1949 Dan 1950 Pada sidang Konstitut Yang menjadi Topik Adalah tentang Hak asasi manusia Bahwa pada Waktu Rancangan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dibicarakan Dalam Perbedaan Pendapat Mengenai Peran Hak asasi Dalam Negara Demokratis Dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Terdapat Hak yang belum Disebut Dalam Deklarasi Universal Dan hak asasi Manusia Yaitu Hak kolektif Kemudian Kemudian Ada hak Hak asasi Manusia Pada abad Ke-20 Pada awal Abad Ke-21 Pada awal Abad Ke-21 Susana Parlemen Membelakangi Kampanye Internasional Untuk Memajukan Hak asasi Secara Global Kadang-kadang Dimana Dinamakan Revolusi Hak asasi Revolusi Hak asasi Terbanyak Menggerogotik Kedaulatan Negara Konsep Domestic Jurisdiksyon Mungkin Akan Diganti Dengan Universal Jurisdiksyon Selanjutnya Kita Masuk Kepada Bab Terakhir Selanjutnya Kita Masuk Pada Bab Ke-8 Yaitu Pembagian Kekuasaan Negara Secara Vertikal Dan So-horizontal Yang pertama Adalah Perbandingan Konfederasi Negara Kesatuan Dan Negara Federal Perkembangan Perkembangan Perbandingan Kekuasaan Menurut Tingkat Dapat Dapat Dinamakan Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal Yaitu Pembagian Kekuasaan Antara Beberapa Tingkat Pemerintah Atau Dapat Juga Dinamakan Sebagian Kekuasaan Secara Teritorial Misalnya Adalah Misalnya Antara Pemerintah Pesat Dengan Daerah Dalam Negara Negara Kesatuan Negara Pemerintah Federal Dan Pemerintah Negara Bagian Bagian Suatu Negara Federal Kemudian Ada Beberapa Contoh Integrasi Beberapa Contoh Integrasi Dalam Sejarah Yaitu Amerika Dalam Abad Ke Yang Pertama Amerika Dalam Abad Ke 18 Dan Ke 13 Negara Yang Berdaulat Dan Mengadakan Konferensi Tahun 1791 Sampai 1789 Dan Membentuk Negara Federal Sejak Tahun 1789 Yang Kedua Jerman Sebelum Masa Neopoleon Ada Lebih Atas 100 Negara Yang Berdaulat Yang Dulu Merupakan Negara Romawi Suci Dan Jerman Pada saat Ini Baik Jerman Timur Dan Barat Adalah Kembali Berbentuknya Federal Belanda Kemudian Yang Ketiga Belanda Pada Tahun 1579 Mulai Dengan Konfederasi Yang Lemah Dan Terdiri Dari Tujuh Provinsi Yang Akhirnya Terjadi Negara Kesatuan Kemudian Ada Beberapa Macam Negara Federal Pembagian Kekuasaan Di Negara Federal Dapat Dilakukan Dengan Dua Cara Yaitu Tergantung Dimana Letak Kekuasaannya Menurut Undang-Undang Merinci Atau Merinci Satu Persatu Kekuasaan Pemerintahan Federal Dan Undang-Undang Merinci Satu Persatu Kekuasaan Pemerintahan Negara Negara Bagian Kemudian Ada Yang terakhir Adalah Perkembangan Konsep Trias Politika Trias Politika Adalah Menganggap Bahwa Kekuasaan Suatu Negara Terdiri Atas Tiga Macam Kekuasaan Pertama Kekuasaan Legislatif Kedua Kekuasaan Insekutif Dan Ketiga Kekuasaan Negatif Trias Politika Adalah Suatu Prinsip Normatif Bahwa Kekuasaan Selanjutnya Kekuasaan Ini Sebaiknya Tidak Diserahkan Kepada Orang Yang Sama Untuk Menjaga Penyalahgunaan Kekuasaan Lainnya Laksanaan Konsep Trias Politika Dalam Konsep Aslinya Baik Di Dalam Suatu Negara Yang Dianggap Paling Banyak Mempertahankan Hak Trias Politika Seperti Amerika Serikat Maupun Dalam Negara Yang Menyelanggarakan Secara Terbatas Di Resul Sekar Diselanggarakan Dalam Politik Baik Itulah Resume Dari Saya Baik Itulah Hasil Resume Dari Saya Jika Ada Salahan Kata Atau Masih Ada Yang Perbaiki Mohon Maaf Mohon Maaf Pastabikul Hairat Baik Itulah Hasil Resume Saya Jika Ada Kesalahan Mohon Dimaafkan Wabillahi Tepukul Hidayat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terim Boat Mere Buk Allah Server Dari Tepukul Barat Tepukul expects Tepukul